Peningkatan kualitas SDM di masyarakat Dari lembaga khusus Dari lembaga FKJP Apindo Jadi kita Punya harapan bahwa Apa yang kita lakukan itu Kalau bisa punya kemitraan yang tinggi Dengan pos kupang Dalam hal ini ekspos itu merupakan Merupakan satu masukan Dan dorongan bagi tenaga kerja Bahwa mereka punya Punya kegiatan, mereka punya peningkatan kualitas Itu bisa diketahui oleh teman-teman yang lain Secara satu contoh Kalau mereka melaksanakan tugas Mereka mengikuti peletikan Setelah itu mereka bisa mendapatkan pekerjaan Dan hasilnya itu Di ekspos oleh pos kupang Maka itu adalah Merupakan satu dorongan Bagi remaja-remaja Tenaga-tenaga kerja yang putus sekolah Tenaga kerja yang lain itu merasa Oh dengan demikian Kita ini punya satu kesempatan Untuk meningkatkan kualitas Nah, kalau seandainya Pelatihan itu dilaksanakan Atau keterampilan itu dilaksanakan Yang tidak diketahui oleh banyak orang Maka yang nampak nanti adalah Bahwa hanya segelintir orang saja Yang bisa memanfaatkan Baik program mandiri Maupun program pemerintah Pos kupang itu menjalani Ujung tombak Peningkatan ekonomi Peningkatan kualitas SDN Dan peningkatan Kemampuan para generasi penerus Peningkatan ekonomi Pulang Satu Pos kupang Peningkatan ekonomi Siap